Hai nah ya jadi ada dua Holdernya tuh nah nah jadi sensitive ulir dan klik begitulah mengatur halus kasar dari sebuah grinder tentunya flat bur dan conical memiliki karakter yang berbeda conical bur akan menciptakan sebuah serpihan yang lebih merata sedangkan conical terdapat serpihan yang lebih halus diantara serpihan seragam lainnya ya jadi kita putar terus sehingga bisa lebih wasa masih bisa diputar cuman kita akan merasakan gesekan itu menurut saya adalah titik nol ketika kita haluskan lagi satu tetap loh akan terasa banget lebih berat itu jangan ya kita nolnya di hasil 011 tentunya leluasa Umumnya ini saya gunakan untuk espresso yang membutuhkan kehalusan serbuk 2 3 4 5 baiklah sekarang saya mencoba menggiling setelan 5 untuk menggiling 14 gram bedanya conical dan flat bur nah kalau conical ya kita pelan-pelan saja sudah terjadi serbuk ya karena desain burnya memang di desain khusus yang disarankan apa disarankan berikutnya adalah menggiling pelan-pelan rtm rendah dalam mengisi air maksimum 70 adalah batas yang disarankan karena jika di atas 70 akan lu ber nah jadi kita rtm rendah 70 maksimum temperatur temperatur tentunya bebas namun kami menemukan bahwa sekitar suhu ruangan juga dapat menghasilkan kopi yang berkrema tentunya temperatur tentunya temperatur 40 atau temperatur 50 juga berdampak pada rasa nah soal temperatur tentunya sesuai dengan selera masing-masing ukuran 5 klik dari titik 0 menurut saya masih terlalu halus jadi ukuran serbuk pun memang sesuai dengan selera agak kasar lebih ideal untuk metode ini namun bukannya tidak bisa nah kula-kula-kula-kula-kula-kula-kula-kula-kula-kula-kula-kula abad zabai um hanya